Hai, gue Denia. Di video kali ini gue akan kasih list drama Korea yang akan tayang di bulan September 2021. Bulan ini akan ada 9 judul drama baru. Wah banyak banget ya. Kita langsung aja lihat ini dia yang pertama. Drama Korea Lost mengisahkan orang-orang yang menyadari bahwa mereka belum menjadi apapun sepanjang hidupnya dan mencoba yang terbaik untuk melihat harapan. Drama yang tayang tanggal 4 September 2021 ini diperankan oleh John Doyon dan Ryu Junyeol. Bu Jong yang diperankan oleh John Doyon adalah seorang ghostwriter berusia 40 tahun yang merasa tersesat dan seolah-olah tidak berarti. Ia ingin menulis karya atas namanya sendiri. Sementara itu Kang Jae yang diperankan oleh Ryu Junyeol adalah pria berusia 27 tahun dari keluarga miskin yang bermimpi untuk menjadi orang kaya. Drama ini akan tayang setiap Sabtu dan Minggu di JTBC dan kalian bisa tonton langsung di Aikiyu. Drama yang kedua berjudul High Class. Mengusung tema misteri, drama Korea High Class mengisahkan kebohongan dan kemunafikan yang tersembunyi dibalik kehidupan sempurna para wanita yang hidup dalam kelompok 0,1% teratas masyarakat. Jadi masyarakat kelas atas ya. Drama yang tayang tanggal 6 September ini diperankan oleh Cho Yeonjong dan juga Kim Jisoo. Song Yeowul dijebak atas pembunuhan suaminya dan kehilangan segalanya. Sementara Nam Jison adalah bintang diantara para ibu di sekolah internasional yang dipenuhi anak-anak elit. High Class akan tayang setiap hari Senin dan Selasa di TVN dan dapat ditonton di Aikiyu. Kalau dilihat dari trailernya, drama ini vibesnya mirip sama drama Sky Castle ya. Yang ketiga akan tayang drama The Fail yang mengangkat tema spy dan action. Mengikuti kisah seorang agen lapangan National Intelligence Service atau NIC, Setelah menghilang selama setahun, Han Ji Hyuk yang diperankan oleh Nam Gung Min akhirnya kembali dan menemukan pengkhianat internal yang telah menjatuhkannya ke dalam jurang. Han Ji Hyuk ini adalah agen yang memiliki keterampilan baik dalam menyelesaikan misinya. Drama ini akan tayang di channel MBC setiap hari Jumat dan Sabtu. Yang keempat akan tayang drama berjudul One the Woman. Drama bergenre komedi romantis ini bercerita tentang jaksa Cho Yeonju yang mengalami kecelakaan. Saat terbangun dari koma, hidupnya tertukar dengan Kang Mina, menantu keluarga konglomerat yang mirip dengannya. Drama ini akan menggantikan penayangan The Penthouse 3 setiap hari Jumat dan Sabtu di channel SBS. Cho Yeonju ini kayaknya cewek tangguh begitu ya, kalau lihat dari trailernya. Berikutnya, yang kelima ada drama Squid Game yang akan menampilkan aksi dan petualangan dari 456 orang yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk memenangkan sejumlah uang sebesar 45,6 miliar won dari sebuah permainan bertahan hidup. Mereka diawasi oleh para pria bertopeng dan hanya akan ada satu pemenang. Drama Korea Netflix ini hanya memiliki 8 episode. Kalau lihat dari trailernya, ini ngingetin gue sama film Hunger Games dan juga Alice in Borderland. Yang ke-6, drama yang udah ditunggu-tunggu oleh banyak orang, Yumi Self. Drama yang diangkat dari webtoon ini mengisahkan tentang Yumi dari sudut pandang sel otak di kepalanya. Sel otaknya lucu-lucu loh. Sel tersebut mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakannya. Sementara itu, sel cinta Yumi mengalami koma karena hubungan yang pernah gagal. Drama ini pun mengisahkan sel-sel Yumi yang bekerja keras untuk membangunkan sel cinta. Berarti kayak tunggu-tunggu film apa ya. Yumi Self akan layang setiap Jumat di TVN dan dapat kita tonton di Aikigi. Yang ke-7, hometown. Bukan hometown cacaca ya. Drama hometown ini berlatarkan di pedesaan kecil pada tahun 1999. Mengisahkan tentang detektif Choi Young yang menemukan kasus pembunuhan di tempat itu. Choi Young sendiri curiga kalau pembunuhan yang terjadi berkaitan dengan kasus 10 tahun yang lalu. Choi Young sendiri merasa bersalah karena tak bisa mencegah kematian istrinya 10 tahun yang lalu. Yang ke-8, Dali and Koki Prince. Drama ini mengisahkan kisah romansa antara Jin Mu Hak yang diperankan oleh Kim Min Jae, putra kedua dari keluarga yang menjalankan perusahaan besar yang tidak sekolah tinggi tapi pintar menghasilkan uang. Sementara itu, Kim Dali yang diperankan oleh Park Kyu Young adalah peneliti tamu sebuah galeri seni yang dapat berbicara dalam tujuh bahasa berbeda. Keduanya bertemu dan mulai jatuh cinta tanpa mengetahui latar belakang masing-masing. Drama Korea Dali and Koki Prince ini akan tayang setiap hari Rabu dan Kamis di channel KBS 2. Yang ke-9, sekaligus yang terakhir, adalah drama yang berjudul Young Lady and Gentleman. Bercerita tentang seorang pria bernama Lee Yong Guk diperankan oleh Ji Hyun Woo yang kehilangan istrinya dan belum bisa melupakannya. Ia kemudian mempekerjakan seorang tutor bernama Park Dan Dan yang diperankan oleh Lee Sehee untuk ketiga anaknya dan dia langsung tertarik kepadanya. Drama yang mengusung tema keluarga ini dijadwalkan tayang setiap Sabtu dan Minggu di channel KBS 2. Nah, itu tadi 9 judul drama baru yang akan tayang di bulan September 2021. Asli sih bulan ini banyak banget drama barunya. Kira-kira kalian mau ikutin yang mana nih? Gue sendiri sih tertarik sama drama The Veil, Wonder Woman, Squid Game, The Pasti, dan Dali and Koki Prince. Tapi bukan berarti yang lain nggak mungkin gue tonton ya, karena kita tetap harus lihat episode pertamanya dulu. Kalau seru ya gue lanjut. Oke, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di-like. Dan kalau kalian mau lihat lagi video gue yang berikutnya, langsung aja di-subscribe. Jangan lupa jaga kesehatan. Dadah, God bless you! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax